Intro Disebut-sebut terlantarkan anak dan hanya mengincar harta mendiang lina Teddy langsung beri pembelaan dan ungkap kondisi sang anak Hmm, tapi Denny Darko sebut tak hanya incar harta gonogini Ada hal lain yang diinginkan oleh Teddy Perseteruan Teddy yang meminta hak warisan dari Lina Jubaidah masih terus berlanjut, Sobat Grid Belum juga menemukan titik terang, Teddy kini bahkan menggandeng tim kuasa hukum untuk mendapatkan harta warisan dari Lina Jubaidah Meski mendapat banyak hujatan dari netizen, Teddy tak mau menyerah Diketahui, mendiang Lina Jubaidah memang meninggalkan warisan yang dibagikan diantara anak-anaknya Risky Febian dan Putri Delina sebagai anak tertua pun diberi tanggung jawab untuk membagikan warisan tersebut secara merata Namun menurut Teddy, hak untuk anaknya dan Lina yang bernama Bintang masih belum ia dapatkan kejelasannya Selain itu, banyak beredar kabar yang menyebutkan Teddy menelantarkan anaknya Melihat hal ini, netizen pun langsung berpikir skeptis terhadap Teddy Bahkan tak sedikit oknum netizen yang langsung menghujat Teddy Melihat hal tersebut, Teddy pun memberikan tanggapannya terkait hal itu Dalam sebuah wawancara, Teddy dan tim kuasa hukumnya mengatakan Jika dirinya tidak pernah menelantarkan sang anak Kalau menelantarkan Bintang, anak Teddy dan Lina Sekarang Bintang sudah bisa jalan, Alhamdulillah Ujar Teddy dengan mantap Ia pun menyebutkan bahwa Bintang kini sangat subur dan gemuk Terus berat badannya aja kemarin ke posyandu itu paling super Ujar Teddy Jadi, 14 kg itu 1 tahun lebih Pungkasnya Selain itu, Teddy juga mengeluarkan klarifikasi terkait kabar Bahwa dirinya sering menitipkan Bintang kepada orang lain Ia mengatakan, kalau tetangga, nanti bisa saya klarifikasi lagi Tuturnya Teddy pun mengungkapkan bahwa memang dirinya menitipkan anaknya Pada pengasuh saat ia hendak beristirahat Namun, kalau malam, tidur dengan dirinya Ia mengatakan, ia butuh istirahat 2 jam atau 3 jam Saya kan paling butuh istirahat 2 jam, 3 jam Saya titipkan adalah Bukan babysitter Dibilangnya pengasuh Tandasnya Namun, permasalahan harta gonogini tersebut masih belum selesai nih, Sobat Kret Ya, perebutan hak waris atas peninggalan almarhumah Lina Jubaida Membuat hubungan dua keluarga itu makin memanas Terlebih, keluarga Sule dan Teddy Peramal Denny Darko pun mencoba untuk menerawang akar dari permasalahan yang melibatkan Sule Melalui kanal Youtube miliknya pada Rabu 6 Januari 2021 Denny menyayangkan permasalahan warisan almarhum Lina seharusnya tidak sebesar sekarang Sang peramal melihat dalam permasalahan ini ada niat lain terselubung dari Teddy Sembari membaca kartu tarotnya Denny mengungkapkan Teddy tak ingin menyelesaikan masalah ini begitu saja Ini kayaknya gak cuma niatnya menyelesaikan saja Tapi pasti ada niat lain yang saya gak mau bilang Tapi bisa saja karena gak sanggup mengurusi anaknya ya Jadi ada baiknya kalau nanti ini berakhir Anaknya bisa diurus sama saudara-saudara tirinya Tapi saya juga gak bisa bilang gitu Ucap Denny Darko Sembari memperlihatkan kartu di tangannya Denny Darko menjelaskan Teddy masih punya rasa sakit hati yang dipendam Hal itu memicu dirinya ingin melampiaskan rasa kekecewaan tersebut Ke seseorang yang dianggap bersalah Mengingat perkara warisan ini seharusnya tidak perlu dipublikasikan Dan diselesaikan secara kekeluargaan Ini jelas ada sakit hati Ada suatu keinginan yang gak tercapai Terus dilampiaskan kepada orang yang dianggap bersalah tentang itu tadi Ungkasnya Wah kita doakan saja sahabat grid Semoga permasalahan harta warisan ini segera selesai Dan dua keluarga ini semoga adem ayam aja ya Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari Grid Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini